Intro Hai Tribuner, saya Relta Gonzales hadir kembali punya Pak Anda dalam program Superscore Spesial Piala Dunia 2022 Kita sudah sampai ke babak 16 besar Babak yang selalu ditunggu-tunggu setelah capek di fase grup ya Dan laga yang akan kita ulas untuk babak 16 besar ini adalah Belanda versus Amerika Serikat Kita akan mengulasnya bersama Bang Hussein Sanusi, wartawan olahraga Tribun Ternate Dan Bang Dui Setiawan, wartawan olahraga Tribunnya Solo Halo Bang Hussein, halo Bang Dui Halo Delta Oke, sudah sampai 16 besar, akhirnya sudah semakin menipis peserta di Piala Dunia 2022 Dan untuk yang akan kita bahas pertama kali adalah Belanda versus Amerika Serikat Belanda sebagai juara grup A melawan Amerika Serikat runner-up dari grup B Nah, ini saya mau ke Bang Hussein terlebih dahulu ya Di sini Bang Hussein kalau kita flashback ke perjuangan Belanda di babak fase grup Cukup sempurna karena benar-benar diunggulkan dari awal Dan juga tidak pernah kalah di tiga match fase grup Gimana nih pengamatan Bang Hussein soal performa dengan Belanda yang lumayan juga ini di bawah Asuhan Louis Van Hal Oke, grup A ini di mana Belanda berada Tidak begitu banyak terjadi drama yang kita saksikan di grup A ini Kecuali Belanda mampu menyegel pertandingan dengan hasil yang cukup bagus Meskipun tidak sempurna karena mereka di pertandingan perdana menang 2-0 lawan Senegal Lalu kemudian Seri 1-1 lawan Ecuador Terus kemudian menang lagi 2-0 melawan Tuan Rumah Qatar Artinya andaikan Belanda mampu menyapu bersih tiga pertandingan Dan bisa dikatakan Belanda betul-betul menjadi tim yang sangat sempurna pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 ini Yang menjadi catatan sebenarnya Belanda hanya kebobolan satu gol di pertandingan ini Artinya Timnas Belanda bersama Louis Van Hal Mampu menyeimbangkan semua lini mereka Dari lini belakang, tengah, dan depan Rasio kebobolannya juga sangat sedikit Dan rasio golnya cukup lumayan Tiga pertandingan mereka mampu mencetak 5 gol Itu artinya Belanda memiliki striker atau penyerang Dan lini tengahnya mereka mampu juga mencetak gol Ini tentunya sesuai dengan filosofi total football Yang selalu menjadi ciri khas dari Belanda Meskipun saya melihat Belanda di bawah asuan Louis Van Hal Tidak begitu menerapkan total football Tapi dia mampu menciptakan ruh permainan Belanda Dimana total football itu semua pemain diharapkan mampu mencetak gol Meski dia adalah seorang gelandang Dan tidak harus seorang striker yang mencetak gol Begitu Delta, kira-kira kita mereview perjalanan Belanda Hingga mereka mampu tembus ke babak 16 besar ini Ya, jadi bisa dibilang sempurna ya Karena meskipun juga sempat terganjal dengan hasil imbang di match kedua Tapi berhasil menyarankan 5 gol Dan hanya kemasukan 1 gol saat lawan Ecuador di hasil imbang itu Itu untuk Belanda di babak fase grup Nah, lantas ini Bang Dwi, Amerika Serikat Meskipun hasilnya tidak sesempurna Belanda Namun Amerika Serikat ini sama-sama belum kalah Seperti Belanda di 3 match fase grup Piala Dunia 2022 meraih 1 kemenangan dan 2 imbang Nah, gimana nih pengamatan Bang Dwi soal Amerika Serikat ini? Ya, Amerika Serikat yang berada di grup B Kalau tadi Bang Wilson menjelaskan bahwa Belanda belum pernah kalah Oke, Amerika juga bisa mengikuti hal itu Kalau Belanda clean sheet dalam 2 laga Amerika juga sama, clean sheet 2 laga Yang membedakan adalah rakyat kemenangan yang diraih oleh Amerika Serikat ini Hanya 1 kemenangan dan 2 hasil lainnya adalah hasil imbang Tapi kalau berkaca dari performa Amerika Serikat pada grup B Yang dihuni oleh tim sekelas Inggris Wallace dan Iran yang menjadi wakil terbaik dari Asia Saya merasa bahwa performa Amerika Serikat pada Piala Dunia kali ini Jauh lebih baik dengan generasi emasnya yang saat ini mereka kembangkan gitu Dan ada 2 fakta menarik ya Di balik kemenangan dan kelolosan Amerika Serikat ini lolos ke 16 besar Yang pertama adalah Amerika Serikat pertama kali lolos ke 16 besar Sejak terakhir kali tahun 2014 Dan Amerika Serikat lolos ke 16 besar tanpa kekalahan Sejak tahun 2010 Jadi catatan positif itu yang menjadi Amerika Serikat cukup bagus performanya Dan saya merasa keberhasilan Amerika Serikat ini tidak terlepas dari hasil imbang ya Melawan Inggris pada match day kedua Di situ bagaimana dia menahan kreativitas dari Inggris Dan akhirnya bisa mengunci kemenangan laga panas melawan Iran pada laga terakhir Dengan skor tipis Jadi salah satu kunci keberhasilan Amerika Serikat sendiri adalah Pertahanannya yang cukup solid di Piala Dunia kali ini Ya meskipun juga hanya mencetak 3 gol dalam 3 laga di fase grup Dan kemasukan 2 Tapi termasuk prestasi tersendiri karena bisa menahan imbang Inggris Bayangkan kalau sama Inggris Amerika sampai kalah Ini mungkin nasibnya akan berbeda Belum tentu dia bisa lolos ke babak 16 besar ya Bang Du Ya tadi mungkin mengoreksi untuk kebobolan Amerika sendiri Sepertinya 1 gol saat melawan Wallace saat ada penalti Gerd Bell Dan Inggris, lawan Iran clean sheet Seperti itu Delta Oke, itu untuk Amerika Serikat Nah ke Bang Hussein lagi disini Ternyata antara Amerika Serikat dan Belanda ini Belum sama sekali pernah bertemu di turnamen sekelas Piala Dunia Tapi kalau laga uji coba sudah ada beberapa kali ya Dan ternyata juga ini mungkin saat pertemuan nantinya Benar-benar fresh gitu kan Jadi Belanda belum pernah bertemu dengan Amerika Kemudian juga sebaliknya Jadi akan seperti apa nanti pertemuan kedua timnas ini Bang Hussein? Melihat Belanda di perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar ini Dengan pelatih Louis Van Hal Itu mengingatkan kita pada edisi Piala Dunia Sebelum Piala Dunia Rusia Dimana Belanda tidak lolos Tidak terlibat ya Tidak ikut dia di Piala Dunia itu Tapi Belanda terakhir dilatih oleh Louis Van Hal Ketika Piala Dunia Brazil tahun 2014 Nah saat itu Kita mengingat Van Hal pada saat itu dihujat oleh seluruh penggemar Belanda Bukan hanya Belanda sendiri Tapi juga penggemar Belanda di seluruh dunia Kenapa? Karena Belanda pada saat itu Dianggap sebagai tim Atau Van Hal dianggap sebagai seorang pelatih Yang mengkhianati ideologi sepak bola Belanda sendiri Ideologi sepak bola Belanda itu adalah total futbol Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwasannya total futbol itu Semua pemain itu diharapkan menyerang Dan semua pemain kalau bisa Mampu mencetak gol sekaligus Semua pemain juga mampu bertahan dengan baik Tapi Belanda di bawah kepelatihan Louis Van Hal Itu cenderung bertahan Delta Jadi Van Hal ini pelatih yang cukup unik Dia Belanda terus kemudian punya pengalaman di Barcelona Dia faham betul bagaimana filosofi total futbol Terus kemudian dia juga Seorang pelatih yang juga mengerti bagaimana bermain posisi Seperti tikitakanya Barcelona Dimana Johan Kraft yang juga orang Belanda Bersama Ayak Amsterdam Itu juga menerapkan Fatsun sepak bola yang seperti itu Nah ketika di Piala Dunia Brazil Louis Van Hal kenapa dihujat Karena dia dari sisi formasi permainan saja Dia sudah menerapkan formasi 5-3-2 Dia menumpuk 5 pemain di belakang Terus kemudian ketika menyerang Formasinya berubah menjadi 3-5-2 Dan ternyata di Piala Dunia kali ini Di Qatar itu Louis Van Hal juga masih Menggunakan formasi yang sama Apakah formasi tersebut gagal Kalau kita flashback di Piala Dunia Brazil Belanda tidak gagal pada saat itu Mereka mampu melewati fase grup dengan sangat baik Terus kemudian melewati fase knockout dengan sangat baik Kegagalan mereka itu hanya sekali di fase semifinal Dimana pada saat itu kekalahannya pun Bukan karena kekalahan 90 menit kebobolan Tapi karena adu penalti pada saat itu Artinya memang Belanda ini cukup unik Di bawah kepelatihan Van Hal Dimana Van Hal mampu meracik sebuah tim Meskipun dia dihujat sebagai pelatih yang keras kepala Melihat permainan Belanda yang tidak cantik menurut mereka Tapi itulah yang cocok bagi Belanda Dan itu yang diterapkan oleh Van Hal di Piala Dunia Qatar ini Dimana dia menumpuk lima pemain di belakang menjadi lima Terus kemudian tiga midfielder Terus dua striker Tapi yang perlu dilihat ketika menyerang Van Hal ini menginginkan seorang dua wingback Yang mampu bekerja keras Dan mampu berlari selama 90 menit Dan itu ada pada kenapa dia menggunakan dua wingback Blind dan Timber Karena memang dari segi fisiknya mereka lebih bagus kan Sehingga mampu mensuplai bola ke depan Nah melawan Amerika Saya kira Amerika akan menghadapi sebuah tim yang cukup stabil Dari sisi pertahanan dan lini tengah Sekaligus lini serangnya Kalau kita melihat Belanda di tiga pertandingan terakhir Mencetak golnya si Odigapo Yang sekarang sedang naik-naik down kan Bahkan Depay sendiri yang diharapkan bersinar Dia sebelum datang ke Piala Dunia Dia menjadi top scorenya Belanda Tapi ternyata Odigapo yang mampu mencetak banyak gol Louis Van Gaal mengatakan di statement terakhirnya Bahwasannya saya akan menerapkan Akan tetap menjaga permainan dengan mengandalkan position Dengan memilih opsi banyak midfield Artinya Van Gaal ketika melawan Amerika Bisa jadi dia akan melakukan perubahan-perubahan di gelandangnya Yang kemarin dimainkan mungkin akan tidak dimainkan Demi kebutuhan strategi agar strateginya tidak dibaca Itu yang akan menyulitkan Amerika Serikat nanti Termasuk di lini pertahanan Kenapa Virgil van Dijk itu Susah sekali ditembus Karena Virgil van Dijk ini tipikal pemain Yang dia bukan hanya Dengan bodinya dia yang tinggi Itu dia sering memenangkan duel udara Tapi dia juga di duel-duel satu lawan satu Juga susah ditembus Nah ini nanti yang akan menjadi PR tersendiri Bagi Amerika Serikat Bagaimana mereka harus menghadapi sebuah tim Yang sudah berpengalaman di segi turnamen Dengan fase knockout yang disitu dilarang ada kesalahan Terlebih juga di laga uji coba yang pernah mereka bertemu Di sini tercatat Belanda menang tiga kali dari empat kali pertemuan Sementara sisanya dimenangkan oleh Amerika Serikat Di sini sudah sangat terlihat bagaimana superiornya Belanda Jika dibandingkan head-to-head dengan Amerika Serikat Bang Dwi memang meskipun Belanda disebutkan sama Bang Hussein tadi Memang sudah sebagai tim nasi yang berpengalaman banyak Di kancah sepak bola sekelas piala dunia pula Namun juga Amerika Serikat ini tidak akan menjadi lawan yang mudah Bagi Belanda mengingat tadi sudah disebutkan oleh Bang Dwi Bahwasannya Amerika Serikat ini memiliki pertahanan yang solid ya Bang Dwi Nah dengan pertahanannya yang solid ini sudah menjadi modal saat lawan Belanda Apakah justru bermainnya akan bertahan Sementara Belanda akan menyerang prediksinya Melihat dari perbedaan dari kualitas pemain, komposisi pemain Terus dari segi pengalaman juga Barangkali memang dalam laga ini Amerika Serikat tidak terlalu diunggulkan Tapi mengingat ini 16 besar Satu laga sangat mempengaruhi hasil Dan itu sangat mempengaruhi nasib tim itu sendiri Tentu Amerika Serikat dengan golden generationnya Dengan pemain-pemain mudanya Tentu tidak ingin kalah begitu saja melawan Belanda Yang barangkali dianggap banyak orang cukup superioritas ya Kita tahu bahwa Amerika Serikat pada piala dunia kali ini Berbeda dengan Amerika Serikat pada zaman-zaman dulu Kalau kita ingat barangkali kalau di zaman-zaman dulu kan Biasanya hanya mengandalkan satu pemain, dua pemain Seperti siapa? Clint Dempsey, terus ada juga London Donovan Tapi tahun ini berbeda Di setiap lininya Pemain-pemain Amerika Serikat ini Merupakan pemain muda yang cukup menjanjikan prospeknya Di tim-tim Eropa Seperti di keeper saja Ada Matt Turner yang menjadi keeper kedua Arsenal Terus di belakang, di tengah, dan sampai depan Saya yakin Amerika Serikat mempunyai kedalaman sekuat yang lebih baik Daripada turnamen-turnamen sebelumnya Jadi berbekal hal itu Saya yakin setidaknya Amerika Serikat bisa menyulitkan Belanda pada laga kali ini Meskipun ada beberapa banyak pemain yang diandalkan oleh Amerika Serikat Seperti Turner maupun juga Timothy Weha Salah satu yang diandalkan dari Amerika Serikat Tapi nampaknya kok masih lebih banyak bebannya dipundangnya Kristian Pulisic Saya kira seperti itu karena Sang pemikul beban Amerika ini menurut saya masih Kristian Pulisic Tapi ada kabar kalau Pulisic itu bakal terancam absen saat lawan Belanda Apakah benar seperti itu kabar terbarunya Bang Dwi Atau jika memang dimainkan Mungkin juga tidak akan full 90 menit ya Pulisic untuk diturunkan Ya ada indikasi seperti itu ya Setelah laga kemarin, laga penentuan, laga hidup mati melawan Iran Akhirnya Pulisic seperti menjadi tumbal dari kemenangan tipis dari Amerika Serikat sendiri Tentu ini menjadi sebuah pertaruhan bagi Greg Belharter Apakah berani memainkan Pulisic sekiranya kondisinya sudah fit pada laga melawan Belanda nanti Tapi sekiranya kalau memang Pulisic akan absen Saya yakin ada beberapa opsi ya yang bisa dimanfaatkan oleh Amerika Serikat sendiri Entah itu nanti mengganti Pulisic dengan pemain dengan posisi yang sama Atau merubah formasi seperti yang dia lakukan pada saat melawan Inggris Bermain imbang pada match day kedua nanti Ya jadi antara Belanda versus Amerika Serikat ini Agak sulit ya untuk memprediksinya Karena juga mereka belum pernah bertemu di kancah sepak bola yang lebih besar Sekelas piala dunia ini Bang Hucen tadi sudah sempat disinggung kau di Gakpo ya Yang mana mungkin juga akan lagi-lagi menjadi andalan tim nasi Belanda Karena di tiga pertandingan terakhir dia selalu mencetak gol Jadi bayangkan di tiga gol yang dicetak dari kaki kiri, kaki kanan, kemudian juga dari sundulan Betapa hebatnya ini Kodi Gakpo pemain dari PSV Indopen yang masih 23 tahun Dan gimana nih penampilan, pengamatan dari Bang Hucen soal penampilan Kodi Gakpo Prediksinya saat melawan Amerika Serikat apakah masih akan berjaya di 16 besar ini? Ya Kodi Gakpo ini salah satu pemain yang bersinar di piala dunia Qatar kali ini Bersama dengan pemain Ghana tadi Muhammad Kudus Bahkan dikabarkan bahwa Gakpo sekarang rating harganya sudah mulai naik Manchester United juga kabarnya sudah mulai melirik Kodi Gakpo gitu kan Tapi si pelatih Manchester United yang dia segera, apa namanya, segera bantah itu tersebut Padahal dia sama-sama dari Belanda kan Tapi ada pernyataan yang cukup menarik dari legenda Manchester United, Paul School Bahwasannya nggak apa-apa Manchester United kehilangan Cristiano Ronaldo Pergi saja Cristiano Ronaldo Tapi kita harus mendapatkan Kodi Gakpo Nah itu artinya Gakpo sekarang menjadi obrolan, perbincangan banyak orang Untuk menggambarkan bagaimana sepak terjangnya dia di piala dunia ini Tiga gol sudah dia ciptakan dari kaki kanan, kiri dan sundulan Itu menggambarkan bahwasannya Gakpo memang pemain yang diprediksi akan bersinar Seperti dulu pemain Belanda di piala dunia 2010 yang kemudian diambil Barcelona Tapi sayang pada saat itu begitu selesai piala dunia Pemain tersebut ternyata nggak mampu bersinar Nah ini Gakpo diharapkan tidak mengikuti jejak seniornya Yang hanya bersinar di piala dunia Namun Gakpo memang sangat beruntung ya dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Van Hal Dimana Van Hal menerapkan sebuah strategi Meletakkan para midfield yang kreatif dalam menyerang Sekaligus membantu dalam pertahanan Sehingga itu memudahkan Gakpo untuk mencetak gol ke gawang lawan Nah Depay sendiri tampaknya agak tertutup Kualitasnya dengan kehadiran Gakpo Tapi bisa jadi itu juga strateginya Van Hal Karena siapapun yang melawan Belanda Akan diprediksi akan memperhatikan sosok Depay Dan ketika lawan-lawan Belanda sudah fokus kepada Depay Maka disitulah Gakpo muncul Dia seperti seseorang yang unpredictable Tapi kemudian sangat membahayakan Begitu Delta Jadi Kodi Gakpo ini menjadi pemain yang cukup meledak di piala dunia 2022 ini Dan hampir bisa menyamai rekornya Schneider seniornya di tahun 2010 Kemudian juga ada Dennis Bergkamp di tahun 1994 Dengan rekor pemain Belanda yang bisa mencetak gol di 3 match pertama di piala dunia Nah ini sebagai penggantinya Memphis Depay Tapi juga malah lebih gacor dari Memphis Depay Karena di piala dunia ini edisi kali ini juga Memphis Depay Turunnya bukan full ya Tidak sampai 90 menit Bahkan juga hadir sebagai pemain pengganti Jadi mungkin untuk Kodi Gakpo Golden Boot OTW kali ya Oke itu Kodi Gakpo setilas tentang jayanya Kodi Gakpo di awal piala dunia 2022 Bang Dwi kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Serikat ya Kalau menurut saya memang masih menjadi olahraga kedua Bukankah seperti itu? Karena di Amerika Serikat lebih tenar atau lebih dipavoritkan Lebih populer olahraga baseball Nah kemudian di 16 besar ini Amerika Serikat langsung jumpa Belanda Yang mana pengalamannya sudah banyak banget di Euro maupun di piala dunia Nah akan seperti apa ini nasib The Young saat bertemu dengan Belanda Maupun juga di babak 16 besar ini Karena kalah langsung pergi kan Tidak kayak di fase grup Kalah masih ada beberapa pertandingan lagi Iya kalau tadi disebut bahwa memang popularitas untuk sepak bola masih kalah dengan baseball Tapi kita tahu dalam beberapa tahun terakhir Terutama sejak David Beckham yang dulu direkut LA Galaxy Seakan-akan banyak orang pencipta sepak bola langsung tertuju pada sepak bola Amerika atau MLS ya Bahkan setelah David Beckham itu pindah ke LA Galaxy Dalam setiap tahunnya pasti ada pemain-pemain dari Eropa yang barangkali ingin menutup karirnya Di karirnya sendiri dengan bergabung dengan klub-klub Amerika Serikat Seperti Tiari Hendry kita tahu Terus ada juga Lampat Bahkan saat ini Garrett Bell juga sedang berkarir ya di MLS sendiri Itu menandakan bahwa sepak bola Amerika mengalami kemajuan Dan popularitas mereka juga semakin dikenal gitu Bahwa Amerika Serikat juga punya kultur sepak bola yang bagus untuk pemain-pemain yang sudah berusia lanjut ya Itu adalah perkembangan sepak bola Amerika sendiri Dan yang kedua adalah terkait Amerika Serikat di Piala Dunia kali ini Saya merasa bahwa inilah tadi awal dari momentum Golden Generation yang sedang dirintis oleh Amerika Serikat Melaju sejauh mana tim-tim muda ini di Piala Dunia kali ini Apalagi kita tahu ya pada edisi Piala Dunia 2026 mendatang Amerika Serikat kan bergabung dengan Kanada dan Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia Tentu Piala Dunia ini menjadi sebuah momentum ataupun ajang Sebelum nanti Amerika Serikat bisa tampil di hadapan publiknya sendiri Dan kita tahu 4 tahun lagi format Piala Dunia akan sangat-sangat berbeda dari sekarang Jadi inilah momentum bagi Amerika Serikat untuk bisa memberikan kejutan dan bisa melaju sejauh mungkin di Qatar Ya meskipun seperti itu juga sepak bola Amerika Serikat Kalau dilihat dari sejarahnya di Piala Dunia tertinggi Pernah menembus perempat final di edisi 2002 Namun juga di 2018 yang sekali tidak lolos Dan 4 tahun berikutnya di 2022 Sudah perjalanan sudah sampai ke 16 besar Itu sebagai pembuktian dari sepak bola Amerika Serikat Kalau mereka butuh untuk diperhitungkan untuk tim sekelas Belanda Mas Hussein, ini Louis van Gaal ini ya sangat pede banget ini Sangat pede berat Pernah dia mengeluarkan statement kalau dia yakin Belanda bisa melaju jauh di Piala Dunia 2020 ini Dia juga percaya bahwasannya Belanda akan menjadi juara dunia Tapi mereka juga masih butuh keberuntungan Nah seperti apa ini Mas Hussein tanggapannya? Apakah memang benar ini perjalanan Belanda akan mulus sampai final? Memang cukup sulit ya Belanda ini setiap gelaran Piala Dunia selalu seperti itu Mereka selalu dikatakan sebagai sebuah tim juara tanpa gelar Hampir mirip-mirip dengan Inggris lah Tapi masih beruntung Inggris pernah menjuarai Piala Dunia Tapi Belanda ini entah kenapa mereka sudah lolos di final Piala Dunia 2010 Lalu kemudian semifinal di Brazil 2014 Nah mereka memang tim yang spesialis turnamen Tapi tidak spesialis juara Sayangnya Belanda itu seperti itu gitu kan Jadi mereka Entah kenapa kayak semacam Ada hal-hal yang di luar teknis Dimana itu selalu tidak mampu diatasi oleh Belanda Belanda selalu terlihat sebagai sebuah tim yang Bersinar terang di awal kompetisi Di awal turnamen Lalu kemudian di tengah turnamen juga mereka bersinar terang Tapi kemudian ketika pas di ujung-ujung Ketika itu fase penentuan Belanda selalu seperti kehabisan bahan bakar Ini masalah apakah itu masalah mental Tapi kalau dikatakan masalah mental juga tidak 2010 itu Belanda adalah golden generationnya Belanda Dimana disitu masih banyak sekali pemain-pemain bintang Yang menjuarai Liga Champion Mereka bersinar di klub-klub Eropa Di Brazil juga demikian Ketika di Piala Dunia Brazil juga demikian Sebagian dari pemainnya juga masih utuh dan bagus Harusnya mereka berada di usia yang sangat matang Untuk menjuarai Piala Dunia Tapi faktanya mereka justru gagal dan itu lewat adu penalti Ini artinya Louis Van Hal saya kira harus mengatasi Hal-hal yang seperti itu Pengaca dari pengalaman mereka di edisi 2 Piala Dunia sebelumnya Belanda harus lebih tenang Harus lebih menstabilkan kondisi timnya Jangan ada masalah Dan kondisi tim antara satu pemain dengan pemain yang lain Saya kira itu yang dibutuhkan oleh Belanda Karena mereka dari sisi teknis sudah oke Non teknisnya yang kadang-kadang di masa-masa terakhir itu Sangat mengganggu Belanda Dan itu perugikan sekali Begitu Delta Ya jadi benar apa yang dikatakan Louis Van Hal Mereka bisa jadi juara Mereka bisa melaju jauh Sampai juara di Piala Dunia edisi kali ini Asalkan juga ada keberuntungan di situ ya Dwi mau menambahkan bang Dwi silahkan Ya kalau bicara Belanda itu kayak timnas kita sendiri ya Yang selalu di awal biasanya melejit Tapi di momen-momen krusial kalah dalam hal non teknis gitu Tapi kalau melihat Belanda saat ini Memang mereka punya bekal ya Sangat berharga walaupun Juro dulu Juro terakhir itu kan kalah ya Tapi kan dengan pelatih berbeda Tapi dengan keberadaan Louis Van Hal Dengan taktiknya dan komposisi pemainnya Ya tergantung bagaimana Belanda bisa melewati ujian kali ini Karena kan ketika dia bisa melewati Amerika Serikat Barangkali ada tantangan dari Argentina Setelah itu masih ada tim-tim sulit yang bisa Tidak terprediksi pada Piala Dunia kali ini Jadi keberuntungan cukup menjadi faktor penting nantinya Ya nggak hanya buat Belanda Tapi juga Amerika juga butuh keberuntungan dalam lagai kali ini Lantas predisi skornya berapa ini Bang Dwi? Ya karena seperti kalah kelas dari segala sisi Ya saya lebih menjaga apa ya Amerika Serikat saya berharapnya bisa memberikan perlawanan yang sengit ya Dengan bekalnya yang cukup solid dengan pertahanannya Saya berharap setidaknya bisa mencegah Belanda ini Pestagul dalam laga nanti gitu Jadi kalau ditanya predisi skor Mungkin antara 3-1 untuk kemenangan Belanda dalam laga kali ini Ya jadi meskipun kalah juga jangan sampai Memalukan diri sendiri, mempermalukan diri sendiri Dan juga mempermalukan supporter yang ada di stadion kan ya Oke itu untuk Amerika Serikat dari Bang Dwi Kemenangan untuk Belanda 3-1 Bang Hussein, berapa yang diprediksinya? 2-0 2-0 untuk Belanda tetap ya? Untuk Belanda Ternyata tidak ada skor tipis di prediksi kali ini 3-1 dari Bang Hussein 2-0 dari Bang Hussein Nah seperti apa nanti? Hasilnya kita tunggu laganya Terima kasih untuk Bang Dwi dan juga Bang Hussein Sampai jumpa di ulasan berikutnya Terima kasih Delta Dan Tribuner Selaga yang mempertemukan Belanda vs Amerika Serikat ini Akan tayang pada Sabtu 3 Desember Pukul 10 malam waktu Indonesia Barat Di Khalifah International Stadium Tribuner yang lewatkan program SuperScore Edisi Spesial Piala Dunia 2022 Yang akan tayang di Youtube Tribunews dan Facebook Tribunews Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia Saya Delta Gonzales Pamit undur diri Sampai jumpa di ulasan berikutnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih.